Ratusan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta diminta mendaftar aplikasi pinjaman online untuk sponsor kegiatan kampus. Jika ada pelanggaran pidana, pihak rektorat akan memberikan sanksi berat berupa pemecatan para dewan mahasiswa selaku panitia. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta jadi sorotan usai terungkapnya ratusan mahasiswa baru yang terdaftar dalam aplikasi pinjaman online. Para mahasiswa baru mengaku diminta mendaftar aplikasi pinjaman online saat kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2023. Aplikasi pinjaman online tersebut merupakan salah satu sponsor kegiatan dengan nilai sponsor sekitar 160 juta rupiah. Pihak DEMA membantah mewajibkan mahasiswa baru mendaftar aplikasi pinjaman online namun hanya untuk mengedukasi mahasiswa terkait literasi keuangan. Terima kasih telah menonton!